Dewan Pengawas BPKS Syedrolun PLT Gubernur Aceh yang juga ketua Dewan Kawasan Sabang Nova Iryansyah akhirnya memberhentikan Said Fadil dari Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS Sebagai pengganti, Dewan Kawasan Sabang menunjuk Razuardi Ibrahim sebagai PLT Kepala BPKS Informasi terkait pergantian ini sendiri secara resmi disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh Rabu Sori oleh Sekretaris Dewan Kawasan Sabang Makmur Ibrahim Said Fadil diklaim melakukan sejumlah kesalahan manajerial dan kepemimpinan dan sudah pernah ditegur maupun diingatkan untuk memacu kinerjanya Ya, manajerial kepemimpinan, juga penguasaan tentang kerjaan dia sendiri sebagai kepemimpinan sehingga banyak hal ya, itu kalau mengganti-mengganti para direktur misalnya harus terizin kepala Kepetua BKS, tapi itu tidak dilakukan untuk mengganti orang, sudah juga diingatkan, harus ada si izin Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambion TV Dan itu tidak tipikal, harusnya BKS, kemarin harus hasil naga cuma tidak ada izin Dan itu, ya itu di dalam